9 Hal Yang Jangan Sampai Kejadian Di MRT Jakarta Akhirnya Jakarta Punya MRT Juga Setelah Gagal Berkali-kali Tanggal 1 April 2019 Ini Akan Secara Resmi Beroperasi Komersial Dengan Rutel Abak Bulus Sampai Bundaran HI Semoga Agja Bisa Dijadikan Transportasi Publik Yang Aman, Nyaman Dan Tentunya Solusi Untuk Mengurangi Kemacetan Di Jakarta Media Sosial Sempat Diramaikan Oleh Orang-Orang Yang Ikut Cobain MRT Yang Masih Keren, Rapi Bersih Dan Kece Banget Kita Si Pengen Hal Ini Berlangsung Lama Dan MRT Bisa Dibanggakan Kita Semua Mengingat Perilaku Warga Jakarta Yang Suka Aneh-Aneh Ini Dia 9 Hal Yang Jangan Sampai Kejadian Di MRT Jakarta 1. Ondel-ondel Masuk Gerbong Jakarta Banget Si Hei Tapi Ya Kali Ondel-ondel Masuk Gerbong Kan Berisik Dan Terlalu Tinggi Kalau Masuk MRT 2. PDA Public Display Affection Kehadiran MRT Di Jakarta Yang Masih Baru Memang Bikin Suasana Jadi Kayak Di Luar Negeri Tapi Kita Mesti Ingat Kalau Masih Di Indonesia Masih Banyak Orang Julit Ati-Ati Viral Mohon Maaf Sekedar Mengingatkan 3. Antar Jenazah Iya Si Angantar Jenazah Harus Buru-Buru Tapi Jangan Naik MRT Juga Kan Lebih Baik Kalau Mengantar Jenazah Dengan Kendaraan Yang Semestinya 4. Ketemu Kuntilanak Tidak Hanya Menghebohkan Dunia Nyata Dan Dunia Maya Kehadiran MRT Bisa Jadi Juga Menghebohkan Dunia Lain Mungkin Mereka Pengen Eksis Juga Tapi Jangan Sampai Mengganggu Kita Ya 5. Ketemu Mantan Wah Kehidupan MRT Kamu Bisa Jadi Drama Banget Kalau Ketemu Mantan Di MRT Kalau Sekedar Akward-Akward Berdua Aja Si Gapapa Hanya Kamu Dan Yang Merasakan Dan Gak Ganggu Orang Sekitar Asal Jangan Sampai Digerebek Sama Acara TV Aja 6. Ataper Menjadi Berani Itu Baik Asal Tetap Bijak Di KRL Ataper Sudah Dilarang Jangan Sampai Budaya Ini Kembali Muncul Di MRT Apa Justru Karena Lebih Cepet Jadi Pengen Sensasi Naik Roller Coaster 7. Banyak Nyamuk Kita Harus Menjaga Lingkungan Tetap Bersih Dan Kering Sehingga Gak Jadi Sarang Nyamuk Kalau MRT Banyak Nyamuk Bisa Bisa Dateng Abang-Abang Buat Fogging Area MRT Cukup Vlogging Aja Yang Kejadian Vlogging Jangan 8. Kopdar Tempat Yang Keren Mengundang Rasa Ingin Bikin Kopdar Tapi Akan Males Banget Kalau Stasiun MRT Jadi Tempat Kopdar Kumpul Di Stasiun Mana Gitu Kami Paham MRT Emang Kece Banget Tapi Jangan Dipakai Gathering Atau Kopdar Juga Apalagi Kopdar Pecinta Reptil 9. Akad Nikah Buat Nikahan Kita Memang Perlu Memilih Tempat Yang Keren Dan Kekinian MRT Adalah Tempat Yang Keren Dan Kekinian Menikah Di MRT Terdengar Lucu Tapi Gak Mustahil Kamu Bisa Sewa Satu Gerbong Gitu Untuk Akad Di Sana Tapi Jangan Ya Akad Jadi Akward Kalau Tiba-Tiba Ada Penumpang Lain Yang Masuk Apalagi Mantan Ngerikan Makanya Jangan Sampai Kejadian Di Atas Benderan Kejadian Di MRT Ingat Zaman Sekarang Segala Hal Gampang Banget Buat Viral Kalian Mau Jadi Viral Gara-Gara Hal Itu? Kalau Saya Silo Oga Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Like, Comment, Dan Jangan Lupa Juga Untuk Di Share Ya Bisa Kekal Shifen Kekal Shifen Kekal Shifen